Dalam sebuah hadis riwayat muslim Rasulullah bersabda Apabila manusia telah mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakannya Jadi orang yang sudah mati itu amalnya putus kecuali tiga hal itu Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya Bagaimana anak soleh itu mendoakannya itu diajarkan oleh Rasulullah Allahumma firli wali walidayya warham huma gamarubbayani syohiro Yang artinya wahai Tuhanku ampunilah aku dan kedua orangtuaku Saingilah mereka seperti mereka menyaingiku di waktu kecil Atau berdoa bahasa Indonesia lainnya, pakai bahasa Indonesia saja Ya Allah haramkanlah wajah ibuku dan ayahku dari disamber oleh api neraka Karuniakan buatnya surga Atau yang lain juga, boleh Ya Allah berikan pada mereka balasan yang sebaik-baiknya atas didikan mereka kepadaku Atau doa apa saja, terserah Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Batak, bahasa Inggris Yang penting mendoakan orangtua Didoakan orangtua Karena itu makbul Doa anak pada orangtua itu makbul Jadi tiga perkara yang bisa dicatat setelah orang meninggal itu Salah satunya doa anak soleh Dan istighfar, perbanyak istighfar untuk orangtuanya Bacakan istighfar untuk orangtuanya Bahwa Rasulullah bersabda Sesungguhnya seorang yang meninggal dunia Derajanya diangkat oleh Allah SWT di surga Lalu ia berkata Wahai Tuhan ku dari manakah ini Dikatakan kepadanya Dari anakmu yang membaca istighfar untukmu Jadi seorang anak membacakan istighfar untuk kuda orangtuanya itu sampai Dibacakan istighfar Itu menjadikan orangtua yang mendapat pahala yang melimpah ruah di surga Atau sedekah Sedekah untuk orangtua yang telah wafat Suatu ketika sahabat pulang perang Mengadap Rasulullah Ya Rasulullah pada saat saya pergi Ibuku meninggal dunia Bagaimana kalau aku bersedekah atas nama ibuku Apakah sampai Ya jawab Rasulullah Rasulullah menjawab singkat Ya Terus sahabat itu mengatakan Kalau begitu kebun kurmaku ini Ku sedekahkan atas nama ibuku Jadi kita bersedekah Atas nama orangtua yang telah meninggal dunia itu sampai Karena Rasulullah mengatakan Ya boleh begitu Sampai Bersedekah Kemesjid Infak Amal jariah dan sebagainya Atas namakan orangtua yang telah wafat itu Dan itu sampai Dan itu menjadikan manfaat bagi yang meninggal dunia yang wafat Menjadikan ladang pahala bagi mereka Atau bacakan Ayat-ayat suci Al-Quran Bacakan Al-Fatihah Kirim surat Al-Fatihah Kirim surat Yasin Yang sependapat dengan Yasinan dan Tahlilan Yang tidak sependapat Ya mohon maaf Tapi insyaallah Bacaan surat Fatihah Bacaan surat Yasin yang dihadiahkan Pahalanya Pahala dari bacaan tersebut Dia dihadiahkan pada orangtua yang telah wafat Insyaallah sampai Kalau anda berpendapat itu tidak sampai Ya Wallahualam bisawab Kita kan sebagai anak Berusaha mengirim pada orangtua Agar mereka Mendapat manfaat Dari Bacaan Ayat Quran Yang kita bacakan Al-Fatihah